Hai, video kali ini akan membahas tentang metode simplek mencari nilai minimum dengan metode big M. Nah, apa sih metode big M itu? Metode big M itu salah satu metode simplek yang menggunakan koefisien M pada fungsi tujuannya. Nah, biasanya metode big M ini digunakan untuk masalah program linear mencari minimum atau program linear peminimum atau bisa jadi dengan fungsi kendala yang memuat tanda pertidak samaan lebih dari sama dengan atau sama dengan. Nah, ada dua langkah dalam metode big M ini. Langkah pertama, sama seperti metode simplek sebelumnya, yaitu mengubah bentuk awal menjadi bentuk standar simplek. Nah, mengubahnya untuk fungsi kendala, misalkan kita punya tanda pertidak samaan kurang dari sama dengan, berarti sama. Kita akan mengubahnya ditambah dengan variable select, kalau nanti tandanya sama dengan ditambahkan variable artificial. Tapi kalau tandanya lebih dari sama dengan, kita tidak hanya mengurangkan variable surplus, tapi juga menambahkan variable artificial. Nah, untuk fungsi tujuan sendiri, kalau nanti di fungsi kendalanya muncul variable select atau surplus, maka koefisien variable select atau surplus di fungsi tujuan penilai 0. Dan kalau nanti ada variable artificial di fungsi kendala, maka untuk koefisien di fungsi tujuan itu ada dua macam, yaitu untuk nilainya main M, itu kalau nanti masalahnya mencari maksimum, tapi kalau nanti M, koefisiennya, ini untuk mencari masalah minimum. Nah, langkah kedua, sama juga, dibuat tabel simplek dan dilakukan interasi sampai hasilnya optimum. Nah, hasil optimum juga ditunjukkan, kalau masalah maksimum itu setiap ZC mencj-nya harus positif, tapi kalau untuk bermasalahan minimum, itu semua nilai ZC mencj-nya harus negatif. Nah, contoh, misalkan kita punya soal seperti ini, langkah pertama, kita mengubah bentuk awal ke dalam bentuk standar simplek, saya akan membahas untuk pertidaksamaan kita yang pertama, di sini ada X plus 3Y lebih dari sama dengan 800, berarti nanti di sini, karena tandanya lebih dari sama dengan, berarti dikurangkan variable surplus dan ditambah variable artificial. Nah, di sini variable surplus yang pertama, saya simbolkan dengan S1, variable artificial yang pertama, saya simbolkan dengan A1, sama halnya dengan yang pertidaksamaan kedua, karena tandanya sama, berarti ini juga menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, untuk fungsi tujuannya, saya gunakan materi yang sebelumnya, jadi kalau nanti kita mencari Zmin, itu sama dengan negatif dari Zmax, atau kalau saya nanti mau mencari Zmax-nya, itu sama dengan main Zmin. Nah, jadi kalau main Zmin, fungsi tujuan di sini juga dikalikan negatif 1, nah, hasilnya main 5X, main 5Y. Kemudian, koefisien fungsi variable surplus, S1 dan S2-nya, koefisiennya 0, 0. Nah, di sini koefisien untuk variable artificial, karena di sini mencari nilai maksimum, sehingga di sini dipilihnya main M. Nah, untuk batasan non-negatifnya berlaku untuk semua variable. Koefisien fungsi tujuannya, kalau persamaan pertama, berarti nanti akan mengisi di baris pertama, tu, ti, gitu ya, ini 1, 3, kemudian S1-nya, koefisiennya main 1 ada, berarti 0, seperti simbolnya, yaitu ZC kurangi, main 4M, sehingga semua nilai yang tidak masuk dalam basis variable, nilainya 0, tapi kalau yang masuk dalam basis variable, nilainya bisa dilihat di RHS-nya. Ini contoh, misalkan kita punya nilai X, Y, S1, S2-nya 0, karena bukan merupakan basis variable, kemudian untuk nilai A1-nya adalah 800, A2-nya adalah 400, ini berarti sudah kelihatan kalau ini belum optimum ya. Nah, kemudian untuk warna biru ini adalah, nilai Z-nya, ini bisa diperoleh dari, kita bisa lihat di bagian sini, karena tadi Z-nya maksimum ini adalah main Z-min, berarti kita bisa cari Z-min-nya adalah negatif dari yang ada di sini, berarti Z-min-nya negatif 1200M. Nah, kemudian, karena di sini ZC-ZC-nya masih ada yang negatif, kan seharusnya tadi kalau maksimum, setiap nilai ZC-ZC-nya harus positif, atau lebih dari sama dengan 0, maka di sini sudah pasti kelihatan bahwa tabelnya belum optimum. Nah, sehingga perlu dilakukan iterasi. Nah, untuk iterasi, kita memilih yang namanya kolom pivot terlebih dahulu. Kolom pivot dipilih dari nilai ZC-min-ZC yang paling negatif. Nah, M ini tadi kan kita asumsikan sebagai nilai yang besar gitu ya, berarti misalkan kita asumsikan ini M-nya adalah nilainya 1 juta, berarti untuk nilai yang di sini saya punya M-3 juta ditambah 5, dengan M-4 juta ditambah 5, di sini 1 juta, 1 juta, berarti nilai yang paling negatif ya berarti yang M-4M ini tadi, yang M-4 juta. Nah, sehingga untuk yang bagian M-4 juta ini tadi, kita pilih sebagai kolom pivot. Nah, setelah mencari kolom pivot, kita cari yang namanya nilai rasio dulu. Rasio itu diperoleh dari RHS dibagi dengan nilai yang ada di kolom pivot. Nah, kemudian untuk mencari baris pivot, itu dipilih rasio positif terkecil. Nah, karena dua-duanya di sini positif, dan yang paling kecil adalah yang baris pertama, berarti baris pertama inilah yang akan kita jadikan sebagai baris pivot. Nah, untuk irisan antara baris dan kolom pivot, inilah yang disebut sebagai nilai pivot. Nah, tiga ini akan kita jadikan nilai pivot, atau kalau dalam aljabar linear, kita akan gunakan operasi baris elementer untuk membuat di sini menjadi leading one, atau nilainya 1. Nah, bagaimana caranya? Untuk kiterasi yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mengetahui dulu siapa variabel masuk dan siapa variabel keluar. Nah, karena di sini baris pertama ini A1, berarti A1 ini akan menjadi variabel keluar. Untuk yang baris, ini akan jadi variabel keluar, yang masuk adalah yang menjadi kolom pivot. Variabel yang ada di kolom pivot ini adalah Y, berarti Y-nya ini akan menjadi variabel masuk. koefisiennya min 5 dilihat dari bagian C-C-nya ini. Nah, kemudian untuk mengisikan di bagian baris 1, berarti baris 1 yang lama, ini akan saya bagi dengan 3 semua. Hasilnya di sini. Nah, kemudian untuk yang mengisi baris kedua yang baru, ini menggunakan operasi baris elementer, berarti kita punya baris yang kedua, baris yang kedua di sini ini harus dibikin 0 ya, teman-teman ya. Elemen yang ada di kolom, yang ada di nilai pivot itu harus dibikin 0. Nah, ini B2-nya ada di sini, B1-nya, B1-nya itu berarti yang baru di sini. Nah, caranya berarti saya mau copy lagi, ini buat menghitungnya biar lebih mudah juga, teman-teman bisa lakukan ini di kertas ore-orean. Nah, untuk baris yang kedua lama, ini saya tuliskan di sini, kemudian untuk baris yang kedua, ini saya tuliskan kembali untuk yang min baris pertama yang baru. Berarti di sini saya kalikan negatif 1, kemudian saya tuliskan di sini. Nah, hasilnya akan saya jumlahkan, jadi yang bagian tebal ini. Nah, bagian tebal inilah yang akan kita pindahkan atau tuliskan di bagian baris kedua pada tabel iterasi yang pertama. Kemudian untuk mengisi selanjutnya, itu kita bisa isi, sorry, ini seharusnya belum muncul dulu ya, untuk glasionnya, ini masih kosong karena kita menghitung sampai RHS. Kemudian untuk langkah selanjutnya, mengisi ZC min C ini, ZC dan ZC min C C juga seperti tadi caranya, min 5 kalikan 0,33, ditambah min M kalikan 1,67, taruh di sini, kemudian untuk menghitung ZC min C C, dari bagian sini dikurangi yang atas sini. Nah, untuk sementara, berarti ini belum optimum ya teman-teman, karena masih ada nilai yang negatif, tapi kita bisa baca hasilnya, bahwa ada perubahan sedikit untuk nilai X-nya, X-nya itu tetap masih 0, Y-nya sekarang sudah muncul nilainya, tidak lagi 0, tapi sudah ada nilai 266,67. Nah, nilai minimumnya sekarang sudah lebih kecil gitu ya, lebih kecil, se-ini, 1,33,33 M plus 1,33. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan interasi berikutnya. Interasi berikutnya sama seperti tadi, dipilih ZC min C C yang paling negatif, karena di sini yang paling negatif itu min 1,67 M, berarti kolom yang di sini yang akan kita pilih sebagai kolom pivot. Nah, setelah mencari kolom pivot, ingat kita mencari rasionya dulu. Dari rasio, kita pilih positif terkecil. Positif terkecil ada di baris yang kedua. Sehingga baris kedua ini akan menjadi baris pivot. Nah, sehingga irisannya ini, 1,67 ini yang akan menjadi nilai pivotnya. Kalau nilai pivot, berarti untuk iterasi berikutnya, ini harus dibuat 1. Bagaimana cara membuat 1? berarti baris kedua semuanya akan dibagi dengan 1,67. Nah, setelah itu, ingat tadi ada variable masuk dan variable keluar. Variable keluarnya berarti A2. Variable masuknya sekarang X. Berarti di sini kita tuliskan variable masuk dulu. Kemudian tadi, ini operasinya, dibagi dengan 1,67. Berarti baris ini akan menjadi seperti ini. Terus kemudian, untuk elemen selain nilai pivot, harus dibikin 0. Berarti 0,33 ini harus saya nolkan. Gimana caranya? Berarti kita punya 0,33 ini, dikurangi 0,33 dikalikan yang ada di baris di sini. Ini operasinya, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian diisi lagi untuk nilai ZC dan ZC min ZC. Nah, sekarang, untuk nilai ZC min ZC-nya sudah ada positif semuanya. Gitu ya. Oh iya, saya lupa. Menjelaskan untuk ini. Nah, karena di sini, untuk variable artificial-nya, atau nanti kita tujuannya juga kurang lebih mengenalkan bagian variable artificial, maka ini untuk mempermudahkan kita, ini tidak perlu dihitung, tidak apa-apa. Gitu ya. Kalau misalkan A1-nya tadi kan sudah jadi variable keluar. Berarti variable keluar itu sudah tidak masuk lagi. Jadi, tidak perlu dihitung, tidak apa-apa. Terus, untuk dari iterasi pertama ke kedua, variable keluarnya kan variable A2. Berarti sekarang A2 juga saya sudah tidak menghitungnya lagi. Selesai gitu, teman-teman. Nah, apalagi ini sudah hasilnya lebih dari sama dengan 0 semua. Berarti ini nilainya sudah optimum. Nah, berarti sekarang kita baca nih. Nilai X-nya berapa? Nilai X-nya sama dengan, lihat RHS-nya. Ini 80 gitu ya. Nilai X-nya 80. Nilai Y-nya berarti 240. Ingat, nilai Z-nya itu adalah min dari yang ada tertulis di sini.